Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ICTV Dalam program Obrologi masih sama Sesuai dengan janji saya, saya akan ngobrol Mengenai dunia bisnis startup Kenapa? Karena dia sudah sering liput-liput Apa namanya? Review ya? Review beberapa bisnis startup di luar sana Maksudnya di luar sana itu di luar Sulawesi Tapi gak tau Kenapa di luar Sulawesi jadi dia liput Dia lupa kampungnya Pertanyaan pertama nih Anda kan dari Makassar ini Lama berkarir di Makassar, kemudian bekerja di Jakarta Di perusahaan Singapura itu Kenapa Tidak terpikir bahwa mau meliput Teman-teman startup yang ada di Makassar ini Oh shit Nyodok nih Kenapa ya? Gimana jelaskan ya? Harus jelaskan Karena teman-teman banyak disini Tanya siapa tau Dari video ini dia bisa terinspirasi Siapa tau ada parameter tertentu Sehingga bisa dibantu Untuk di review Atau harus memang dibayar juga Itu urusan tempat lain Kalau kita sebenarnya begini Ini kemarin itu Untuk di Makassar kita malah susah untuk nyari startup Kenapa susah namanya disitu Di home itu Karena yang kita masukkan ke dalam kategori yang akan kita betul-betul angkat storynya adalah Startup-startup yang sudah settle Secara bisnis Dan secara Pemakai pengguna dan segala macam Aku sih user-nya jelas dan segala macamnya Apa sih parameternya dikatakan settle? Supaya teman-teman bisa dipenuhi Kasih dulu tau Waduh jadi kayak enak gue ngomongnya Jelaskan Ini apa namanya Begini saya mau ceritakan Bahwa Ekosistem startup di Makassar itu baru mau tumbuh Belum stabil Memang sudah banyak pak Pelaku startup atau penggia startup yang ada di Makassar Bahkan kalau saya jalan-jalan di Jakarta Beberapa kali ke startup startup besar Bahkan unicorn sekalipun Itu banyak orang-orang hebatnya adalah Orang Makassar Engineer Engineer apakah? Engineer 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 Engineernya orang-orang Makassar Secara teknis kita kuat disini Tapi secara bagaimana Mengembangkan produk ini Sampai settle dan segala macam Itu yang masih kurang Masih kurang Karena bicara soal bisnis startup Itu banyak orang yang salah kaprah sebenarnya Apa itu mau di salah kaprah? Apa yang mau diperbaiki? Nggak terjawab juga tadi Apa dia bilang settle? Tidak ada parameternya settle Apa parameternya settle startupnya? Saya nggak bisa diliput sama dia Minimal dia sudah bertahan beberapa tahun Berapa tahun kasih jelas? Dua tahun atau tiga tahun Dua tahun? Dua tahun bisa? Ya terus? Masalahnya di Makassar kan banyak startup yang muncul Awalnya heboh Dibertakan dimana-mana Tapi setelah itu kita tahu Eh dimana startup ini Hilang-hilang Nah itu yang agak susah kita nyarinya kemarin Ada Tapi Sekali lagi Itu tidak bisa growth Ya Tumbuhnya mungkin Pelan-pelan Karena Karena begini Ekosistem yang saya maksud adalah Pelaku-pelaku usaha yang punya duit disini Di Makassar Itu belum berani untuk menginvest startup yang ada disini Oh Jadi otomatis startup-startup yang lokal disini Ide-nya menarik Ya Konsepnya menarik Tapi dia harus keluar dari Makassar Untuk mencari pendanaan Orang-orang di Makassar yang punya duit Itu belum mau menginvestasi duitnya Untuk membangka startup ini Kenapa kira-kira? Ya karena masih banyak orang Pengusaha-pengusaha kita yang berpikir konvensional Bahwa bisnis itu adalah bisnis Jual-beli baju, retail dan segala macam Belum berani berpikir bahwa ada satu bisnis Yang namanya startup Yang investasinya berbeda dengan cara Bisnis konvensional Di Jakarta Sementara di Jakarta Pengusaha lokal sudah investasi? Pengusaha lokal sudah investasi Dan yang banyak masuk ke Indonesia adalah Pengusaha dari luar Jadi invest apa? Capital venture dari negara lain Yang memang di negaranya sudah berkembang Ekosistem startup Dia datang ke Indonesia Dengan ide yang ada di Indonesia Dia invest disitu Ide-nya orang Indonesia Tapi duitnya dari luar negeri Karena mereka sudah terbuka secara bisnis digital Kita disini masih wide and see Kalau ini gagal gue mundur Kalau ini berhasil gue baru masuk Yang dibutuhkan di Makassar adalah Orang-orang yang berani Untuk menginvestasikan dananya Di seed funding Atau pendanaan tahap awal Untuk startup Tapi bagusnya orang lokal saya dulu Pengusaha lokal Kenapa kalau langsung dari luar? Karena orang lokal itu banyak pertimbangan Pak Pertama Kalau si startupnya itu Jadi ada karakter Karakter capital venture itu Yang sangat unik sebenarnya Mereka itu mau menginvest satu startup Bukan dari Ide-nya menarik Tapi dari siapa yang punya Siapa pemiliknya Siapa orang yang terlibat Siapa timnya Karena memang begitu bisnis memang Saya pun begitu Itu kan Saya kan investasi ya Apalagi konvensional Sebenarnya sama aja Bisnis konvensional Dengan investasi di dunia startup Sama aja Pertimbangannya adalah Foundernya siapa People-nya People-nya siapa Yang jadi masalah orang-orang kita Mungkin ya Saya belum tahu Saya juga belum terlalu Makanya jalan-jalan Saya juga gak ketemu sama teman-teman Startup disini Pada dasarnya Ketemu dulu Saya bisa ajakin lah Kemarin ada beberapa teman Startup sudah jalan Susten sudah 4 tahun 5 tahun Boleh ya Sudah Tapi dia dapat biaya Dari luar Nah itu kan Dari luar Dari luar Iya itu ya sebenarnya Kemarin saya sangat sayangkan Karena kenapa Kita ini orang Makassar Banyak orang yang punya duit Tapi Ih tanya-tanya bagaimana Kembalinya nanti Nah Bicara startup Kita juga harus bicara Bisnis konvensional Secara lagi Bagaimana menjalankan Bisnis konvensional Bagaimana untung ruginya Dan segala macam Itu juga harus Diterapkan di bisnis startup Bukan cuma bikin platformnya Dijalankan Dan jadi Uang akan Bagaimana cara Dapat duit Dan menguntungkan Itu juga harus dipikirkan Solusinya apa deh Para pelaku Untuk startup Di Makassar ini Supaya dia bisa growth Atau bisa diliput Sama Apa solusinya Banyak si Banyak sih sebenarnya Ya intinya bagaimana perusahaan itu dikembangkan aja terus Karena Apa namanya Ya ini juga yang terjadi di Indonesia Jadi dunia startup itu masih berkecimpun di Jakarta Centris Jakarta Centris Jadi Jabodetabek itu adalah Pusatnya startup Saat ini Mau gak mau kita harus melakukan startup apapun yang ada disana Ide nya segila apapun itu pasti ada orang yang lirik untuk investasi Oh Nah kalau disini Bagaimana kita membangun ekosistem startup itu dengan simultan Bukan cuma pelaku startupnya yang dikuatkan Tapi juga ekosistem orang-orang yang mau mendanai ini Oh ekosistem investornya lah Bahasa awamnya Jadi lebih banyak edukasi ke pebisnis Edukasi ke masyarakat, pengguna dan segala macam Khususnya untuk teman-teman yang berkecimpun di dunia startup Jadi ini betul-betul harus simultan Dan semua harus bergerak Kan sekarang begini lagi Lanjut Agak bergeser sedikit pertanyaannya Kan Anca ini sudah banyak liput beberapa startupnya di Jakarta Jakarta sentriks itu Sudah ada startup yang sudah untung Banyak rongguru itu teman-teman itu salah satu startup yang sudah profit Tapi berapa lama dia bangkrut Bukan bangkrut Bangkrut kan Prinsip bangkrut adalah Bukan karena kehabisan case Oke Jadi gini Hampir semua startup Yang bisnis utamanya adalah konten Itu cepat Start profit Iya Tapi semua startup yang bisnis utamanya adalah market Apa istilahnya broker Iya Atau cuma jadi wadah untuk pebisnis yang lain seperti Tokopedia Oh iya 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 Gojek dan segala macam Iya 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 Itu bakar beli terus Karena dia mengakusi si user pakai duit Apa ujungnya itu kira-kira? Dia mau ngapain ujungnya? Paling IPO Oh itu saja IPO dan pasti akan untung pada dasarnya Bisnis utamanya adalah di e-payment pak Oh Dan yang lain-lain Oh ada yang lain-lain ya Fitur GoFoodnya sudah kan sudah menciptakan case flow yang bagus Benar Jadi beberapa mereka sudah untung Oh Tapi pada dasarnya agak lama Tapi ruang guru cepat Ruang guru karena bisnis utamanya ada konten Jadi sekarang yang paling bagusnya start apa bisnis utamanya? Kedepan yang akan tumbuh dan akan besar dan lebih banyak menguntungkan adalah di ectech Education Technology Jadi nantikan bisnis saya nanti Masalah konten untuk teman-teman Nantikan Hehehe Harus itu Jadi di ectech itu potensinya besar Karena kita misalnya gini Itu di kategori ectech ya Apa ectech ya? Education Technology Jadi Contoh apa-apa saya Kursus online kaya ruang guru Ini mau kubikin sekarang Ya cakep untuk bahasa inggris dan segala macam Jadi mereka hanya Jadi desainer kita nanti bikin ya Tunggu ya Iya karena begini Kalau di Jakarta ya Kalau di Jakarta kan Banyakan orang anak-anak mudanya itu house skill House ilmu House ilmu baru Apa yang mereka ingin pelajari Mereka akan mengeluarkan duit untuk bisa dapat skill itu Iya 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 Itu akan ter Apa Indonesia akan seperti itu sebenarnya Karena kedepan tantangan kita akan semakin besar Lawan kita kedepan bukan cuman Antara sesama manusia Tapi sudah dengan EA EA dan learning Iya Nah kalau orang tidak punya skill Tidak punya kemampuan dasar untuk apapun ya Iya Itu akan terkikis oleh Zaman Zaman perubahan Ya Poin Tapi ada yang Sampai hari ini Eh mau tanya dulu nih Gojek Eh Gojek Saya mau tertanyaan ini sebenarnya Eh bikin saja dua-dua jawaban Ya atau tidak Kita sebut Gojek ini tapi Baik gak nih Gojek Gojek Sudah untung atau tidak Waduh 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 gue gak tau Gue gak tau Astaga dia sudah beri teliput beritanya Travel lo kan Untung atau tidak Gue gak mau jawab Intinya 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 Begini Ya mau Karena ini akan beredar Jangan sampai Jangan sampai Saya membocorkan sesuatu Intinya begini Profit Apa revenue ada Iya Tapi apakah mereka profit atau enggak Itu saya belum tau Iya Karena mereka laporan Hampir semua startup di Indonesia Unicorn sekalipun itu Belum mau membicarakan Soal keuntungannya mereka Oh Dia hanya membicarakan apa? Dia hanya membicarakan soal valuasi Beda dengan apa? Maksudnya mau dibilang tadi Beda dengan startup startup yang sudah IPO Atau startup yang di luar negeri Misalnya WeWork Kenapa akhirnya kita tahu Bahwa WeWork itu ternyata banyak ruginya Karena dia masih masih IPO Itu kan harus Daftar pengeluaran atau keuangan perusahaan Harus dibuka Dan baru ketahuan Ternyata selama ini Mereka memanipulasi Evaluasi Oh Jadi Nah kalau di Indonesia Masih sangat terbatas startup yang mau IPO Kenapa? Baru tahun depan nih katanya ada beberapa Apa rasanya? Dan mereka melakukan dual listing Apa rasanya? Kenapa masih terlambat? Bukan terlambat sebenarnya Kan kita memang juga agak sedikit Jauh Banyak lah Maksudnya Apalagi parameter Apalagi sesuatu yang Berkasnya lah mau dilengkapi Ya Baru bisa IPO Ya Masya Allah bulan Market Pasar saham di Indonesia Untuk digital itu juga belum kita uji coba Oh belum tiada ya? Belum ada ya? Ada tapi kan belum Belum ada startup atau unicorn besar yang Masuk melantai di bursa saham Kalau ruang guru itu kira-kira mau melantai tidak? Ruang guru masih mau melakukan pendanaan baru Tahun depan Karena dia mau masuk ke beberapa negara Oh baru Tapi dia nggak IPO itu? Belum Masih mengumpulkan pendanaan Kalau nggak salah Kemarin sudah pendanaan seri C atau seri D gitu Apa sih masanya parameternya Kenapa? Dema caranya orang bisa IPO itu Perusahaan kah? Ya kalau perusahaannya sudah untung sih Nanti untung baru bisa IPO? Enggak juga Dimana ada orang mau beli sesuatu yang belum untung Oh Saya nggak ya ragu-ragu juga ya Saya kalau pasu Lah aku tidak ya gitu ya Oh kalau nggak lah bisa jadi jeblok itu hari ya Oh Mending ya betul-betul Sustain Lapor keuangan bagus Lapor keuangan bagus Nanti saya bantu Mau sampai hari apa disini? Saya sampai hari Sabtu Eh minggu Semoga ada kesempatan Saya coba WA sebentar WC Bilang ini Coba bisa bikin Kopdar-kopdar Untuk share Begitu ya Oke Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Ingat Silahkan subscribe Dan like Eh Gitu deh Nyalakan tombol loncengnya Eh Sudah kayak atas Saya biasa-biasanya Anda pakai sound begitu Supaya Artinya Pukul seorang belajar Terima kasih banyak ini Yomanca Terima kasih Sukses selalu Semoga Karirnya ke depan Lebih baik Dan kalau sudah tinggi karirnya Nanti saya telepon Untuk Masuk di tim Saya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah